Intro Selamat pagi pagi Semangat Wih Pamer jam Sudah ada bidang tamu nih hari ini Gimana kabar Di? Kok ngomongnya gitu sih? Bapak pamer jam ya Iya pamer jam Saya mah udah punya yang itu pak Baru pamer sekarang Yang ini udah punya loh Ini gue baru mengenalin temen gue Pengusaha jam kayu nih Ini namanya Mak-mak ini yang punya Mak-mak? Iya Mak Tawa Kan di masjid-masjid gitu Halo mas Halo Yanwar Ini namanya adalah Mak Tawa Jadi ini dari kayu Bahan-bahannya semuanya Rata-rata dari kayu semua ya Dari kayu apa ini? Kalau yang coklat muda ini dari mepo Kalau yang coklat tua dari eboni Eboni Makassar Oh iya 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 Ini apa yang menjadi ide Mas Yanwar ini membuat jam kayu? Sebenernya di awalnya sih dari Jam tangan sejenis ya Dari dulu tuh jaman Tahun 2010an Itu ada jam tangan kayu dari USA sebenernya Kebetulan saya punya dulu Memang sengaja beli untuk Wah keren juga nih jam tangan kayu di Indonesia belum ada kan Pada saat itu memang beli untuk saya bongkar Gitu Jadi abis itu langsung kita Reset segala macem Pake prinsipnya sebenernya ATM sih Amati, tiru, modifikasi Setelah itu setelah di-reset-reset Ternyata jam tangan kayu yang dari USA itu Sebenernya dibikinnya tuh di Indonesia juga Berarti proses pembuatannya lebih rumit ya dibanding dengan jam tangan biasa Betul Apalagi dari kayu Apa yang menjadi kerumitan? Sebenernya dari arus teknik penghalusan sama pembentukan awal sih sebenernya Saya mau nyobain yang coklat tua dong Kayaknya saya tertarik juga nih Yang mas pake itu apa tuh? Ini saya gak bawa yang ini Yang ini rote namanya Ini Juga lihat Yang ini Boleh Wah, bagusan mana ti? Ini saya berminat juga nih Yang itu keren Harganya berapa aja ini dijual nih? Nah, range harganya itu dari 980 ribu sampai 1,1 1,1 Tergantung jenis kayunya ya? Atau enggak? Tergantung model Modelnya juga Ini dijual di mana? Kita dijual itu kalau di Indonesia udah hampir seluruh Indonesia Kalau untuk di luar negerinya kita udah sampai USA Wow Europe Jepang Singapura, Malaysia Ini bisa dibeli online juga? Bisa Kita ada website-nya di MatoaStripIndonesia.com Ini yang gue belum punya nih orang ini Kayak gini berapa lama Mas Yanwar? Kita tuh satu hari Targetnya produksi 40 piece 40 piece ya Jadi kurang lebih sekitar 40 aja dibagi berapa ya? Berarti bener-bener itemnya spesial juga ya Karena satu hari cuma 40 piece Ini lucu nih Soalnya udah ketemu dari awal Coba nih Di tangan gue bagus gak? Udah gak bisa lepas nih soalnya Aku juga gitu nih kayaknya banyak ini Bahkan sampai ke tempatnya juga bentuknya kayu Kayak pohon ya Pohon kayu itu Itu udah pas ya? Udah dikecilin ya Pas banget nih tangan saya Tidak bisa lepas nih Tidak bisa lepas nih Ada scarf Itu yang bisa membuat Kita itu Aman Dari paparazzi Dari paparazzi Yang mampu meredam lampu flash pada kamera Sehingga Segala sesuatu yang ada dalam gambar Akan gelap gulita Ini Oh ini saya pernah lihat loh Beberapa artis pakai ini nih Iya ya bener Ini muncul Ide nya tuh pada tahun 2009 Yang buat adalah Saif Sidikui Ketika salah satu fotonya Hancur oleh reflektor sepeda Selama 6 tahun dia terus Menyempurnakan ide nya itu Untuk diproduksi secara massal Scruff issue ini dibanderol dengan harga sekitar 5 juta Untuk menghindari paparazzi Ini buat artis-artis Hollywood sih oke lah ya Karena kan mereka Wow segala sesuatu yang diburu terus sama paparazzi Untuk jam kayu ini nih Mas Yanul Ngerawatnya gampang gak sebetulnya? Sebenernya gampang sih Sama kayak jam biasa? Sama kayak jam biasa Cuma dari kayu gitu Bidahnya gitu aja ya? Harus ada pengeringan kah atau apa? Kita dari Dari produksi awal memang kayunya udah kering duluan sih Jadi abis itu kita lapisin lagi Sama namanya poliuretan Untuk aman dari rayap Tapi takutnya kalau didiemin ilang tiba-tiba kan Didiemin apa sih ilang? Pernah maling Dia kena rayap Aman Aman Karena udah di coating itu ya Nah udah di coating sama poliuretan tadi Terus ya untuk instagramnya apa nama instagramnya? Instagramnya itu Matoa underscore ID Matoa underscore ID Bisa juga pemasanan dari situ ya? Bisa langsung Ini apa tempatnya? Tempatnya lucu Wah keren Tuh Tuh Dikasih kayu begini Aduh makasih banget Iya Senang banget Senang banget Senang banget Tapi ini tahan lama gak sih jam begini? Saya pakai dari Pertama bikin sampai sekarang Masih aman-aman Jam tangan saya masih awet Iya sebetulnya tergantung Gimana kita sama awet Dan menyimpannya juga Kalau jam yang mahal Kalau gak dirawat juga percuma Oke ini ngomong-ngomong soal karya kreatif seperti ini Ini ada juga perhiasan yang bisa bergerak Oh Nah perhiasan seperti cincin atau gelang Biasanya kan didesain dengan bentuk yang sudah permanen Tapi perhiasan ini berbeda Dia memiliki daya tarik sendiri karena bisa bergerak Ini udah-udah liat nih gue nih Cincinnya Cincinnya bisa dirubah-ubah bentuknya Keren Bisa berubah-ubah jadi Kayak Apa ini gelang berarti kan Batu rubinya bisa ditutup juga Seuuu Oke Perhiasannya jadi kayak Kita punya Dua perhiasan dalam satu perhiasan Makasih loh Mas Janwa Tapi mau maaf nih gak bisa dilepas nih Gak apa-apa Masa selesai dari syuting Jangan pulang dulu Kalau begitu Ini saya mau ke teman-teman saya dulu nih Boleh Iya Makasih Mas Janwa Halo Apa kabar Esti Oh Gunawan Ini bawa botol-botol Ini Mas Gunawan boleh Esti ini teman lama saya Waktu itu teman di kampus Cuma dia lulus duluan saya belum Oh gitu Ini memang Mas Gunawan ini orangnya sangat kreatif Dari zaman sekolah dulu tuh udah keliatan Dia sering meramu-ramu minuman Seperti ini Ini sudah menjadi Ini jamu ya Jamu Jamu kunyit asam Ini beras kencur Ada beras kencur Dan kunyit asam Ini minuman sehat sekali ya Ini Namanya Jamu darmi Jamu darmi Siapa yang namanya darmi Jadi Jamunya kenapa saya namain jamu darmi itu Karena Ini nama dari nenek saya Oh Jadi asal jamu darmi itu dari Nenek saya dulu Nenek saya pertama kali yang Meracik Meracik jamu ini Jamu itu Saya suka penasaran Ingrediencenya si jamu itu apa aja sih Kayak beras kencur Berarti isinya beras kencur ditambahkan apa aja nih Ada beras yang pasti sama kencur Ditambah jahe juga Terus ada kayak kapulaga Ada gula Gula jawa Banyak kan Ini sebelum saya coba nih Kalau Ini jam baru nih Namanya apa itu Matoa Matoa Jamnya kece ya Kece Kalau mau nanti bisa lewat saya Oke Terusnya orangnya suka banget sama jamu mas Iya Mungkin sebelum diminum Ada langkah baliknya dikocok dulu ya Oh saya enggak paling jago Yang enak Yang enak saya gak suka jemuh yang pahit-pahit Apa sih Kunyit asam beras kencur ya Kunyit asam dan beras kencur kita Gak ada rasa pahit Gak ada rasa pahit Gulanya juga gak banyak kan ya Oh saya lagi gak pake Makan gula Ini bagus loh kemasannya Saya suka banget Tradisional banget Ini berapa nih satu botolnya mas Untuk satu botolnya Saya jual 20 ribu 20 ribu Oh works kok Hah? Works 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 Samina mina works 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 Samina mina works 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 Saya minin dulu ya Oke Kita nunggu loh reaksinya Keren banget Oh reaksinya lebih Slow jadi ya Apa ya kayak Flying gitu Jamur Kan enak banget nih Kunyit asam itu lain ya Kayak relax gitu Asik Ini kasiatnya memang bikin relax ya Kalau kunyit asam Sebenarnya kalau kunyit asam itu kasiatnya untuk perempuan lebih banyak sih Jadi kayak untuk datang bulan dia bisa melancarkan datang bulan Kalau yang beras kencur Beras kencur itu bisa melapisi lambung Bisa untuk emah Bisa buat batuk pilek Bisa buat stamina Gatel-gatel Gatel-gatel enggak Enggak ya Mungkin di colek diolesin di padang Saya mau membandingkan ya Kalau saya cuma minum satu kan enggak ada perbandingan Iya Saya boleh minum kunyit asamnya? Boleh Itu apa? Jangan lupa dikocek Ini beras kencur Beras kencur Ini untuk lambung ya Kebetulan saya punya agak ada asam lambung Itu baik banget Saya pesan 20 Ini semua boleh buat mas Andri Terima kasih Maaf ya Ini udah dikasih semua Boleh nanti bagi dua ya Bagi dua Tapi minta ke mas Andri Dinaikin loh dia Bisa cobain juga nih kunyit asam Adanya kunyit asam udah dicek nih Boleh juga diminum ya Kunyit asam sama beras kencur doang nih Rencana kita akan nambah lagi Untuk jamu kempes perut Tapi Wah saya perlu tuh Mungkin buat Enak ya Dan ini enak loh Jamunya Jualnya masih online? Jualnya kita via Instagram Via Instagram Apa nama Instagramnya? Namanya jamudarmi At jamudarmi Mungkin bisa follow Keren Yang beras kencur buat saya aja semuanya Kamu kunyit asam aja ya Iya saya kunyit asam Beras kencur satu Saya buat lambung ya Sambil ngomong-ngomong soal jamu Kita lihat dulu ini ada seragam Pramugari ya Iya ya Jadi Pramugari ini sebenernya juga suka minum jamu Tapi kita lihat dulu seragamnya waktu jaman dulu Ini ada museum di Bandara Internasional San Francisco Sedang mengadakan pameran dengan tema Fashion in flight Jadi ini pameran menampilkan seragam dan kostum Para Pramugari dari jaman dahulu Tapi keren tau itu kostumnya Keren ya keren banget ya Kucu banget itu Pramugari jaman dulu keren Mantap Wih keren nih keren nih yang biru ini Jadi awak kabin perempuan pertama dipekerjakan Ini rame ya bro Dalam pesawat United Airlines di tahun 1930 Dimana seragam Pramugari kala itu sangat modis banget Modis banget Jadi berupa jubah juga ya Dan terbuat dari wool dengan topi Untuk membuat Pramugari tetap hangat dalam bener banget Ini lucu banget ini Gue suka yang biru tadi tuh Itu bagus juga tuh Inovasi ya seragam Pramugari itu disusul oleh Braniff International Airways Asal Texas dengan seragam yang super nyentrik Kemudian Braniff International Airways Kembali membuat seragam yang unik Serupa dengan pakaian astronot Dilengkapi dengan halum kaca Makin nyentrik-makin nyentrik ya ternyata Braniff ini Ternyata memang ini adalah inovasi seragam Pramugari Dari masa ke masa lah bisa dibilang Kalau disana Kalau kita lihat juga di Indonesia Seragam-seragam Pramugarinya juga lucu-lucu ya Dan keren bikin Emang Pramugari Batik-batik Karena biasanya khasnya batik ya Batik juga Mas Gunawan Minum kayak gini ini sebetulnya Idealnya Sehari Kalau untuk idealnya sih Mungkin sehari bisa dua kali ya Kalau mungkin kalau punya penyakit lambung Bisa sekali bisa tiga kali Gak apa-apa tuh Gak apa-apa Gak ada efek samping Gak ada bahan pengawet Aman Aman ya Terus ini bisa berapa lama tahan ya Ini kita bisa Dari Kita bikin Jika ada yang order Kita baru bikin Baru kita kirim Dan setelah kita kirim itu Bisa tahan Sekitar Dua minggu Sampai tiga minggu Dua minggu Kalau disimpan di dalam lemari es Kalau di luar lemari es Mungkin cuma 10 hari Oke kita lihat lagi Ini ada Saya udah langsung Ngetekin ya ini Apa nih Nail polish remover Dari Cuka dan lemon Ah itu Itu makanan saya Jadi ini ada Apa namanya Cara bagaimana Membuat Membersihkan kuteknya Nail remover Jadi biasanya kan Kalau kita mau Ngilangin Cet buku Kuteks Itu pasti beli dulu lah Ada beberapa Merak tertentu Untuk menghilangkan Nah ini Kita buat Secara natural Itu dibuat dari Lemon Misalnya kita campurkan Gelas Secuka Dan satu buah Perasan air lemon Dalam sebuah wadah Aduk hingga larut Dengan bantuan kapas Poleskan larutan cuka Dan air lemon Pada bekas kutek Yang ingin dihapus Jadi nanti Pokoknya lemon Sama cuka itu dicampur Itu Kalau misalnya Secara mendadakan Gak punya nail polish Bisa pakai itu Oke Mas terima kasih loh Sudah Dari pagi-pagi Apa nama instagramnya Jamudarmi At jamudarmi At jamudarmi Jamudarmi Siap diantarkan ya Kemana saja berada Oke sukses ya mas Yang penting Harus konsisten terus Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Sama bintang tamu yang lainnya Iya nanti mau ada Bintang tamu kita Robby kan Iya iya Katanya si Apa Saudaranya mau kesini apa Kamu mau makan Bukan Saudaranya Robby kan mau kesini Tadi dia bilang gitu Oh main layangan Ini gimana sih Kenapa sih Minum jamu jadi segar Tapi kok agak Pendengarannya agak terganggu Tidak terganggu kenapa ini ya Aduh Ya udah ya Karena jamu mungkin Emang ini Wansanya auranya Hah Ya udah deh Mudah-mudahan Kayaknya saudaranya Robby tuh Ini deh Dokter Coba-coba deh Coba-coba Jadi nanti kita bisa bantuan Robby deh Kali bisa Membenarkan Kesulitan pendengarannya Ini dari Bang Andre ya Tetap di pagi-pagi Semangat екat talan We're offering you We're offering you We're offering too With you With a man Terima kasih telah menonton